Oke kita meroja asariah Intinya balagoh itu Jadi nyampe Ketika makna di otak kita nyampe Itu berarti udah jadi balik Makanya filistilah disini Balagoh itu untuk kalam dan utakalim Bukan untuk kalimah Karena kalimah kan masih satu kata Satu kata itu belum bawa faidah Belum jadi jumlah filia atau belum jadi jumlah ismiah Jadi belum jadi kalam Akhirnya dia belum punya faidah Karena kayak misalkan baru muptada belum ada hobarnya Nah itu dia belum jadi balik Makanya balik itu kalau fasoha Dia untuk kalimah kalam kalim Tapi mutakalim kalau balagoh itu Cuma untuk kalam dan mutakalim Dan balagoh fil kalam disini Adalah mutabakotuhu Jadi yang sesuai gitu Dengan apa? Dengan mutadul hal, halul hitob Dengan konteksnya Misalkan kita punya lawan bicara Yang dia suka gak percayaan Atau kita punya lawan bicara Yang lagi sakit Atau kita lagi punya maksud Yang memuji Atau berbangga Atau hijah Atau apa Itu harus sesuai nanti Itu pakai koserkah Kalau kita ketemunya muqotab yang suka Gak percayaan Pakainya koser Misalkan Atau pakai takkid Gitu-gitu ya Kemudian Misalkan kita mau punya maksud Untuk menyembunyikan sesuatu Yaudah kita pakai fi'il majhul Berarti itu ada hadhef Bukan diker gitu Makanya yang dibahas di Mumaan Nanti kan ada hadhef Ada diker Ada Dia pakai marifat Atau nakiroh Dia mukodam atau muakhor Dia pakai koser Atau dia pakai ijaz Atau pakai itnap Gitu-gitu Jadi harus sesuai konteks Sesuai keadaan Waktu bicara Contohnya ini Masalan al-madeh Kita mau memuji seseorang Mada itu Halun ya de'uli irodil ibarah Ala suratil itnap Nah Kita gak mungkin Menguji orang itu singkat Ya kan Pasti kalau muji itu Panjang-panjangin aja Pakai itnap Bukan pakai ijaz Itnap itu yang Lafadnya banyak Padahal maknanya satu Maunya muji aja Wadaka ul-mukhotab Halun ya de'uli irodil Ala suratil ijaz Fakullu minal madah Wadaka Halun wama komun Fakullu minal itnap Wal ijaz muktado Nah jadi Contohnya ini kita Sebagai anak Mau minta uang ke orang tua Ya itu jangan pakai ijaz Jangan langsung minta gitu Misalkan Tanya dulu kita pakai mukodimahin Tentang gimana keadaan Atau Cerita-cerita Kita gimana kuliah di Cairo Terus nanti baru minta uang Nah berarti kan pakai itnap dulu Terus kalau misalkan kita ngobrol Sama orang yang sakit Jangan pakai itnap Kelamaan gitu Pakainya ijaz Langsung aja nanya Itu pertanyaan yang Poinnya Biar dia gak capek dengerin Atau nanti tambah pusing Atau tambah mual gitu misalkan Jadi Ada beberapa konteks bicara Yang harus kita perhatikan Makanya banyak orang yang bilang Balaguh itu Bersandingan dengan ilmu psikologi Kita harus tahu psikologi Lawan bicara kita Jadi apa sih maksudnya Mutatul hal Kau disebut-sebut terus Di Balaguh ya Jadi kalau hal itu Sesuatu yang bikin Mutatul hal Mau ngomong Jadi khusus ya Jadi gak bisa kita Nyontoh kata orang Karena bisa aja itu Gak sesuai dengan lawan bicara Yang orang itu lagi pakai Yang kita pakai Jadi kita harus sesuaiin Tetap harus sesuaiin Dimodifikasi dululah Kita harus milih Pakai tasbih majestuk kinaya Kita harus milih Pakai koser atau enggak Pakai fasel atau wasel Pakai haduf atau diker Mukodam atau muahhor Marifat atau nakiroh Dan lain sebagainya Muktado disini Mutatul bakatul kalam Al-fasili mektatil hal Muktado disini Iktado hal-hal Jadi yang diinginkan oleh kondisi Sesuatu yang harus kita sesuaikan Jadi balagod disini apa Al-balagotuhiya mutatwaba Kotul kalam Al-fasili mektatil hal Jadi kesesuaian Antara kalam yang faseh Jadi kalamnya harus faseh dulu Kalam yang faseh kan tadi Yang dia gak boleh kena aib-aib Gak boleh kena tenafur kalimat Gak boleh kena takit Gak boleh dukful taklif Jadi setelah kalamnya itu faseh Kita sesuaikanlah dengan konteks Itu jadilah balagoh Jadi proses menuju balik itu kan gak mudah Kita harus milih kata Katanya ini gorib gak ya Ini susunannya tepat gak ya Maknanya masyur gak ya Koedahnya tamam gak ya Harus kayak gitu dulu Biar jadi kalam balik Kita fasehin dulu Baru kita susun sesuai konteks Baru kita pilih sesuai konteks Jadilah balik Berarti balagotuh mutatkalim Mutatkalim yang balik yang gimana Yang punya malakah Berarti seseorang yang udah punya malakah Kayak penceramah-penceramah Dai-dai Atau jubir-jubir juru bicara Jadi juru bicara itu bukan orang yang Kalau nyampein kata itu ruwet Yang dukful taklif Yang ada takkit lah Dia atau mana Namanya tuh gak Dia harus memilih Kata yang tepat dan sesuai konteks Kata yang faseh dan sesuai konteks Jadilah dia balik Atau biasanya Yang pintar nomor itu siapa kayak MC-MC Atau orang yang suka ngisi Jadi narasumber di acara-acara Biasanya pembawa acara itu juga dia harus bisa Ngelihat situasi Ini misalkan pembawa acara di acara Walimatul Urres Jadi harus lihat Ini kondisinya Lagi ribet Disuruh foto dulu Atau disuruh apa Jadi harus sesuai Itu kan butuh mikir juga ya Butuh malakah juga gitu Butuh keahlian Tamam ya Sampai jumpa